Halo teman-teman semua, selamat datang di Talk & Share. Di episode kali ini gue bakal membahas tentang gear-gear apa sih yang gue pake untuk membuat cover. Langsung aja mesti nih. Di episode kali ini gue bakal membahas gear-gear yang gue pake. Pertama, dari software dulu ya. Software yang gue pake ini ada namanya Studio One. Dia ada sebuah DAW. Ini di kosan gue kebetulan pake ini. Kalo di kantor gue ganti-ganti sih. Di kantor gue kadang pake Cubase, kadang Pro Tools, kadang Logic, kadang Studio One juga, Nuendo gitu-gitu. Baru belajar sih ada yang handal banget, ada yang masih kagok sama shortcut-shortcutnya. Tapi kurang lebih semua DAW sama fungsinya. Terus kalo gue recording biasanya gue set ada dua track kayak sekarang ini. Track yang pertama adalah buat ngerekam vokal. Lalu track kedua ini ada VST piano-nya. Ini juga ngerekam. Lalu dari software ya. Pianonya sih bebas sih sebenernya. Gue ganti-ganti juga. Ini kebetulan pake Arturia Piano V2. Terus alat-alat yang gue pake dari mic. Disini ada kebetulan disini ada MXL 550. Gue ada juga disitu ada Samson CO3. Itu mic udah lama banget gue punya sejak SMA 2010-2011. Terus soundcard gue pake Behringer Euphoria UMC 204HD. Terus apa lagi ya? Speaker monitor gue pake DS5A. Ini murah meriah tapi cukup mewakili lah. Gak terlalu jelek-jelek amat. Terus di headset gue ada Superlux HD660. Ini juga murah meriah. Gue juga udah lama banget yang belinya. Tahun 2012 kali itu. 2013. Pas awal-awal home recording. Paling keyboard ini. Keyboard ini juga udah jadul banget. Ini adalah DGX620. Dia gue koneksikan ke komputer gue dengan kabel USB doang. Kabel USB biasa ya. Kalau di keyboard kamu PSR ya maha. Ataupun di controller itu ada colokan. Kayak colokan printer. Nah itu bisa pasti menjadi controller MIDI kayak gini. Udah sih paling gitu doang. Gue bakal recording 2 track langsung jalan. Gue nanti langsung ngomong kayak gini. Langsung main deh lagunya misalkan. Gitu. Mungkin sekian ya buat Talk & Share kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Boleh tinggalin di komentar di bawah. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Biar gue tetap semangat bikin-bikin video kayak gini. And see you on the next video. Bye.